Halo, Assalamualaikum teman-teman Baiklah, disini saya Putri Zahra dengan NIM 1801-066 akan menjelaskan mengenai uji steroid dengan Salkovski Test Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktek mata kuliah kimia bahan alam 1 dengan dosen pengampu, Bapak Hayur Fadli, MSI APT Pokok pembahasan yang akan dibahas itu ada tiga Yang pertama itu pengertian dari steroid Kemudian yang kedua alat dan bahan yang digunakan Kemudian yang ketiga cara kerja dari uji steroid Kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari steroid Apa sih steroid itu? Nah, steroid itu sendiri adalah senyawa organik lemak sterol tidak terhidrolisis yang dapat dihasilkan dari reaksi penurunan terpena atau squalene Senyawa yang termasuk penurunan steroid itu misalnya kolesterol, ergosterol, progesteron, dan estrogen Pada umumnya, steroid berfungsi sebagai hormon Nah, disini kita bisa lihat struktur dari senyawa steroid itu sendiri Steroid itu mempunyai struktur dasar yang terdiri dari 17 atom karbon yang membentuk 3 cincin cyclohexana atau 1 cincin cyclopentana Nah, perbedaan jenis steroid yang satu dengan steroid yang lain terletak pada gugus fungsional yang diikat oleh keempat cincin dan tahap oksidasi dari tiap-tiap cincin Pokok pembahasan yang kedua yaitu alat dan bahan yang digunakan Nah, alat dan bahan yang digunakan untuk uji steroid dengan Salkowski test ini bisa dilihat pada slide yang sudah ditampilkan Pokok pembahasan yang ketiga yaitu cara kerja untuk uji steroid dengan Salkowski test Cara kerjanya itu ada tiga Yang pertama, pembuatan serbuk simplicia Yang kedua, pembuatan ekstrak Dan yang ketiga, pemeriksaan dari steroid Nah, kita masuk ke cara kerja yang pertama yaitu pembuatan serbuk simplicia Nah, pada pembuatan serbuk simplicia ini tumbuhan yang digunakan telah berusia cukup dewasa agar didapatkan senyawa metabolit sekunder yang maksimal dan seragam Proses penyiapan simplicia itu dilakukan dengan melakukan yang pertama yaitu sertasi basah Sertasi basah ini untuk memisahkan kotoran atau bahan asing Kemudian yang kedua, dilakukan pencucian Pencucian ini untuk menghilangkan tanah dan pengotor lainnya yang melekat pada bahan Kemudian yang ketiga, peranjangan Peranjangan ini dilakukan untuk memperluas permukaan bahan sehingga mempermudah proses pengiringan Kemudian yang keempat, proses pengiringan Nah, proses pengiringan ini dilakukan di bawah sinar matahari tidak langsung Selanjutnya, dilakukan sertasi kering untuk memisahkan bahan organik asing dan simplicia yang rusak akibat proses sebelumnya Dan yang terakhir, dilakukan penyerbukan terhadap simplicia yang kering yang telah diperoleh Cara kerja yang kedua, yaitu pembuatan ekstrak Pembuatan ekstrak ini dilakukan dengan cara sebanyak 1 kg serbuk kering ditimbang set sama, kemudian diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan etanel pelarut 70% dengan perbandingan 1 banding 2,5 Yang kedua, setelah 24 jam dilakukan penyaringan menggunakan kain flanel Piltrat dipisahkan untuk diuapkan Sedangkan ampas disari kembali dengan pelarut yang baru Yang ketiga, perlakuan dilakukan sebanyak 3 kali atau cairan ekstrak sudah berwarna bening Kemudian yang keempat, ekstrak cair yang diperoleh dipekatkan menggunakan rotary evaporator Kemudian diuapkan di atas water bath hingga terbentuk ekstrak yang kental Cara kerja yang ketiga, yaitu pemeriksaan steroid Dilakukan dengan cara yang pertama itu sebanyak 9 ml etanel ditambah pada 1 gram ekstrak dan direflok selama beberapa menit dan disaring Filtratnya dipekatkan sampai 2,5 ml dalam tangan air mendidih Yang kedua, sebanyak 5 ml air suling ditambahkan pada larutan pekat tersebut Diamkan selama 1 jam dan kemudian disaring Yang ketiga, filtratnya disaring dengan 2,5 ml kloroforum dengan menggunakan corong pisah Kemudian, sari kloroforum itu digunakan untuk uji Salkovsky untuk steroid Nah, ini dia uji steroid dengan Salkovsky Caranya yang pertama, masukkan beberapa tetes ekstrak ditambah 0,5 ml kloroforum dalam tabung reaksi Kemudian, tambahkan dengan hati-hati 1 ml asam sulfat bekat sehingga terbentuk lapisan bawah Selanjutnya, timbulnya warna merah kebiruan sampai warna merah ceri dalam lapisan kloroforum dan fluoresensi hijau pada lapisan asam menunjukkan adanya senyawa steroid Oke teman-teman, itulah penjelasan dari saya mengenai uji steroid dengan Salkovsky test Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh